bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semua selamat bersama lagi dengan joss channel disini oke teman-teman untuk hari ini ini hari sabtu tanggal 27 ya 2022 dan bulannya Agustus teman-teman tempat di hari sabtu saya main ke kandangnya Kang Sumici karena tadi sehabis dari pasar teman-teman dan untuk session kali ini kita review untuk cempe-cempenya yang ini bedingan khusus punya Kang Sumici jadi ini gak dari pasar ataupun dari petani ini punya Kang Sumici bedingan sendiri oke selamat sore selamat sore iya ini dari ke lima ekor cempe ini ini anaknya dari pecantan mana Kang? ini naga bonar dua sepasang itu tiga panglima semua panglima semua eh sama anak naga bonar sama panglima si naga bonarnya sih ini teman-teman jadi ini anak-anaknya ini ya kita coba ambil satu Kang yang mana Kang anaknya naga bonar naga bonar oh ini pasunya naga bonar tuh pasunya teman-teman wih si petak karena indoknya terahnya terah ini SG jadi kayak gini ya ada petaknya juga ada sawurnya teman-teman kalau yang lainnya yang dari nah ini pasung nih nah ini ini anak-anaknya udah mulai kelihatan punya teman-teman ini anak-anak apa ini? naga bonar ya naga bonar juga ini kelihatan teman-teman tuh ini yang mau tuh udah kelihatannya lah tuh udah kelihatannya teman-teman kelihatannya juga bagus udah apa namanya ya baru proses teman-teman ya tapi yang disini kita lihat trimetris juga tuh ini masih ngedot semua Kang ya? masih ini satu bulanan nih satu bulanan teman-teman tuh ada yang bertelinga panjang juga ini anak apa ini? ini panglima ini anaknya panglima teman-teman ini yang paling ekstrim nih ini paling sangar nih teman-teman ya jantan apa betina ini? betina betina tuh telinganya ini paling panjang dan sudah tertata teman-teman tuh nih ini paling panjang paling panjang dan postur kambingnya juga long juga dan bawahnya juga cakep ya teman-teman rata gak lancip telinganya oke jadi ada request ekor calon itu ekornya tuh ekornya cakep mantep ini kalau yang ini spesial nih 10 juta lepas oh gitu 10 juta lepas nih iya itu 10 juta lepas teman-teman yang ini cakep soalnya nih kalau yang lainnya Kang kalau ini sepasang ini 7 juta gak apa-apa ini sama ini yang betina mana? yang betina yang hitam yang hitam oke yang ini yang betina teman-teman ya yang monyetin ini yang jantan jadi sepasang ini ini dilepas harga 7 juta ini sama yang itu teman-teman jadi ini semuanya masih ngedot gak ya? ya masih masih nusung masih nusung dan yang satu pasang lagi yang itu lari-lari sama yang ini nah ini jantan nih pang lima ini ini jantan anaknya pang lima kelihatan di telinga tuh hmm telinganya juga ler teman-teman oh kalau gak biar gak ini masukin satu-satu oke kita masukin dulu teman-teman ya biar kita fokus teman-teman tuh yang sudah kita review masukin dulu nah nah ini tinggal sepasang yang ini teman-teman ya tadi yang harga satu pasang ada yang 7 juta dan yang satunya harga 10 juta tadi ini tinggal satu pasang nah ini tuh ini yang paling muda ini ini paling muda usia berapa ini kan? ini sekitar 28-an hari 28 hari jantan teman-teman ini kakinya gede-gede yuk kan? iya tuh kelihatan kakinya teman-teman ada dekernya semua kiri-kanan biasa pang lima kayak gini tuh ini sama ini juga kiri kasih dekernya belakang satu dekernya belakang satu di sana satu oh gitu ya wih boleh ini pang lima kayaknya nih telinganya cakep-cakep teman-teman ini betinanya ini betinanya namun kalau saya lihat ini gedean yang betinanya untuk sekarang ini beda hindu oh beda hindu juga ini kalau ini satu bulan duluan ini oh duluan ini makanya gede yang ini teman-teman tapi untuk telinganya satu bapak beda hindu oke ini apa namanya simetri-simetri semua teman-teman ini calon lupai tuh iya calon bajing teman-teman ekornya sudah ke atas tuh postul judai ya ini satu pasang jualnya atau gimana? satu pasang kalau ini kan sudah mau kelihatan gembernya ini ini jantannya ini jantannya ya simetris teman-teman benar-benar simetris dan ini papak di apa namanya ujungnya gak langip ya iya itu dan juga lemes juga tuh dan juga sudah apa namanya gak bonggol tuh ini calon jantan ini nanti 4 bulan akan berubah bentuknya udah berubah lagi kemungkinan dari apanya nih kan pasung pasungnya pasung sama telinga sudah mulai nyantemnya sudah kelihatan ya sama pasungnya bentuk gitu ya kalau itu calonnya gede tuh kaki-kakinya di posisi dilihat oh kelihatan ya gede nih teman-teman calonnya tuh ini satu bulan sudah mulai tata telinganya mulai panjang tuh udah berantem dan ini dijodohkan juga gak apa-apa nantinya gedenya karena beda induk ya kan iya beda induk beda induk gak apa-apa ini kalau teman-teman ini ada yang minat beli sekalian 2 aja ini jadi ini 12 juta ini dibilangkan gak apa-apa harga 12 juta iya oke beli angkir kan ya udah 12 juta nah gini kang kalau seandainya ini ada orang yang minat ini 12 juta mau tapi kalau disini tunggu dulu sampai 3 bulan gimana udah penuh itu banyak yang kayak gitu aduh makanya saya menurutin pikiran ini teman-teman ini kayak gitu jadi kayak gitu lihat terus gimana itu solusinya solusinya beli susu beli indukan atau susu sapi murni kalau susu bubuk kan bisa main cerit kalau susu sapi bagus itu kan paling murah susu sapi susu sapi ya karena bisa 10 ribu kalau gak salah iya 10 ribu lah mahal-mahalnya 12 ribu dapet teman-teman kalau gak beli indukan beli indukan ya induk susun ya iya ini yang berkena kakinya calon bedu ini yang beduin aja kakinya gini ini cakep semua yang dua ekor ini ini apa lagi tuh ya meskipun masih kecil tapi sudah kelihatan teman-teman nah jadi solusinya teman-teman kalau ada yang minat dari dua ekor ini yang seharga 12 ya kan 12 juta itu harga saat ini harga saat ini ya tapi kalau gede-gede-gede lain lagi ya lain lagi oke jadi solusinya adalah beli susu kalau gak susu sapi ya susu sapi kalau gak beli induk susun teman-teman karena ini masih ngedet dua-duanya teman-teman lanjut lagi ada lagi kan semuanya kan ada ini umur tiga bulanan di dalam ya ada yang umur tiga bulanan kita lihat dulu ya yang di dalam teman-teman oke ini ada berapa ekor nih satu dua tiga tujuh ya tujuh ini satu yang udah laku ada tujuh ekor ada juga yang sudah laku teman-teman oke tuh yang kepala merah juga ada ini sudah saatnya mau nyusu ini ini yang kepala merah anak apa ini Kang anak panglima anak panglima oke ini anak panglima teman-teman ini juga berapa yang kepala merah ini ini 8 ini 8 juta Kang Sunici buka 8 juta teman-teman tuh nyusunya super teman-teman oke lanjut Kang yang dalam yang dalam kita coba lihat yang dalam ini juga dari anak panglima atau enggak yang ini anak panglima juga anak panglima juga oh ini paling besok kita keluarin minggu depan biar dimandikan dulu oh siap oke ini sampel-sampel ini sampel-sampel aja teman-teman ya karena ini belum dimandikan nanti kita lihat di depan teman-teman supaya lebih jelas kayak yang tempe-tempe tadi teman-teman rata-rata ini harganya berapa Kang? ya 5 ke atas 5 ke atas ya? ya 5 ke atas rata-rata harganya 5 juta ke atas teman-teman yang masing-masing ini berjenis kelamin apa ini? jantan ini banyakan jantannya eh ini banyakan jantannya? iya oke minggu depan kita libut lagi enggak apa-apa teman-teman yang penting sudah dimandikan oke masih bisa kurang atau enggak ini Kang? ya kalau yang kepala merah net kalau yang kepala merah net dalam arti ini yang kepala hitam nanti bisa nego lagi teman-teman kita lihat minggu depan yang sudah bersih karena ini belum mandi belum mandi kemarin ini kebanyakan susu oke iya udah semua kan ya? udah oke Kang terima kasih untuk reviewnya suka selalu untuk Kang Sumiti dan habis fun kali kesin ya ya teman-teman cukup dulu ya untuk reviewnya saya di kanannya Kang Sumiti mudah-mudahan bermanfaat dan untuk sesi ini untuk sesi cempeh teman-teman ya ada yang minat dari cempeh tadi yang di depan segera hubungi Kang Sumiti jangan lupa dulu selalu jauh channel dengan salah subscribe like dan share semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati